Pipa itu, kita kencing Singapur, Singapur ini dikencingin aja sudah tenggelam Ini kata Ustadz Abdul Somad Bikir seharian negaranya ini kan kecil Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam deh Kok sombong kali dia gitu Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen dan juga bagikan kepada semua grup-grup di whatsapp, di instagram, di epi dan sebagainya Supaya Anda memberkati banyak orang Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih sus dan yang dikasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Arisulubis Salam NKRI NKRI harga mati Kita bersatu rakyat Indonesia Amen Iya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih sus Tadi saya nonton video Dan video ini menurut saya sangat baik ya Untuk kita Supaya kita ini bersatu rakyat ini ya Dan di video ini Lebih khusus untuk si Ustadz Abdul Somad Dan pria ini menurut saya seorang pemberani dan nasionalis Sehingga Saya tampilkan video dia Walaupun kami Tidak Satu iman Tidak suhu kuah Dalam agama Tapi kami suhu kuah dalam bangsa dan negara Sehingga Saya Menghormati Menghargai Karya beliau ini Jadi saya tampilkan Untuk Khusus Pak Ustadz Abdul Somad Dan khususnya Juga untuk kita semua Supaya Kedepannya Kita ini Berhikmat lah ya Dalam menyampaikan Iman kita Keyakinan kita Bukan berarti Kita stop Memberitakan Injil Tetap Tapi Jangan Kita menawarkan Produk kita Dan menjelekkan produk lain Begitu ya Itu seringkali terjadi di ikan-ikan di Indonesia ini Nah itulah Ajaran-ajaran yang kurang baik Seperti itu Saudara Bapak Ibu sekalian Sebelum kita Ini lihat video Kita doa dulu ya Tuhan Yesus Hadiran urapan dan kuasamu bekerja Kuasamu mengalir atas kami Supaya video ini Dapat memberikan kepada kami Teguran-teguran Sehingga rakyat Indonesia Boleh satu sama lain Saling mengasih Sekalipun kami berbeda Keyakinan Berbeda agama Bahkan mungkin Pengenalan akan Tuhan Berbeda satu sama lain Terima kasih Tuhan Dalam Yesus yang kudus Kami berdoa Amen Saudara Bapak Ibu sekalian Luar biasa disini ya Kenapa saya Nggak perlu lagi menanggapi Ucapan Ustadz Abdul Somad ini Karena Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad ini Tidak berhenti sampai disitu saja Saudara Dia buat postingan-postingan Buat macam-macam Di Instagram Di mana-mana gitu ya Kita Langsung saja ya Supaya Beliau ini yang menanggapinya Karena memang pernah Saudara kita ini Mengatakan begini ya Urusan kami internal Kasihkan sama saya saja Katanya Ya Jadi orang Kristen Nggak usah campur-campur Urusan kami Saya yang Ngabisin Begitulah Dia yang meluruskan Maksudnya ya Nah Jadi ya sudah Biar dia yang meluruskan Kita dengar saja ya Nah Inilah videonya Lihat Pemirsa yang budiman Mengenai Ustadz Abdul Somad Ditolak Masuk ke Singapura Ini bukan hal yang pertama Ini sudah beberapa kali terjadi Dan Ini buktinya Allahuakbar Sebagai hikmah Sebagai hikmah Sebagai hikmah Saya tambahkan dikit Saya bersyukur Beliau ditolak di Hongkong Saya dan orang Aceh Semua bersyukur Ustadz Abdul Somad Ditolak di Hongkong Karena bukan Beliau ditolak di Hongkong Ada hikmah Jiwa beliau Yang menolak Hongkong Jiwa beliau Yang menolak Hongkong Beliau direndahkan Oleh Aparat yang disana Allah angkat Derajatnya disini Jadi gak hanya di Hongkong Maupun di Singapura Bahkan di tempat lain juga Ustadz Abdul Somad Ditolak Termasuk di Bali ya Belum di tempat-tempat Yang lainnya Ya Semua itu karena apa Pemirsa Semua itu ya Karena seperti ini Contoh dakwahnya Adalah seperti ini Apa sebabnya Ustadz Kalau saya menengok salib Menggigil hati saya Setan Saya tausiah Di Seberang pulau Batam Batam Satu jam setengah Kami Sampai Tapi tak terasa Satu jam setengah Karena film yang diputar Tenggelamnya kapal Panderwi Meleleh air mata penonton Menengok Zainuddin Meninggalkan Ayat Apa sebabnya Kata ibu itu Mirip macam ini Saya terlalu terbayang Salib Mampak salib Jin kapir Sedang masuk Karena di salib itu Ada jin kapir Dari mana masuknya Jin kapir Karena ada patung Kepalanya ke kiri Atau ke kanan Ada yang ingat kan Nah itu Ada jin di dalam Jin kapir Di dalam patung Itu ada jin kapir Makanya kita Tidak boleh Menyimpan patung Jin kapir Itu yang mengajak Makanya Kalau keluarga kita Di rumah sakit Di dalamnya Ada jin kapir Itu tutup Tutup itu Kalau sampai dia sakratul maut Kita tak ada disitu Dia sedang Dia ajak jin kapir Berhasil Berapa keluarga Orang islam Yang mati Dalam keadaan Su'ul khatimah Dipanggil jin kapir Haleluya Mati kapir Na'udzubillah Na'udzubillah Selamatkan orang islam Yang sampai mati Su'ul khatimah Kalau kau tak sanggup Mengkapirkan dia Waktu hidup Kapirkan dia Menjelang kematian Tak juga sanggup Antar dia Kemakamnya Pakai W Ambulan C Lambang kapir Balik dari sini Beli pilok Hapus itu Ganti bulan sabit merah Dan saya Salah satu orang muslim Memang tidak sepakat Dan tidak setuju Dengan ceramah-ceramah Yang seperti itu Ini disebut Oknum ya Salah satu Oknum ustad Mungkin saja Beliau terlena ya Karena sudah menjadi orang Yang sangat terkenal ini Ustadz Abdul Somad Makanya tidak mengutip lagi Larangan-larangan Atau firman Allah Ya disitu sudah disebutkan Dalam surat Al-Anam Ayat 108 Itu artinya Batasan-batasan itu Itu loh bahwa Kita gak boleh menghina Keyakinan orang lain Sesembahan orang lain Ketika Anda melakukan Seperti itu Maka orang lain pun Akan melakukan hal yang sama Dan ini sama dengan Menjadi pintu perdebatan Orang-orang Oknum seperti ini Menjadi pintu perdebatan Jadi ketika Ada oknum ustad Menghina agama lain Lalu akhirnya ada Oknum pendeta Menbalas seperti itu Dan ini selamanya akan Selalu seperti itu Dan Inilah awal bulannya Menjadi perpecahan Kerukunan antarumat beragama ya Yang tadinya agama ini Membentuk karakter kita Supaya menjadi orang yang Beradab Berakhlak Akhirnya menjadi apa Menjadi orang-orang yang ekstrim Ya Menjadi orang yang rasis Bahkan Tadi video yang Kita semuanya Pemirsa ya Kita menyimak Bahkan ambulan saja Itu dijadikan Nyinyiran pula Ada Ambulan kafir Suruh ganti sabit Atau apa Artinya Wadi Ini Ambulan ini Yang gak ngerti apa-apa Yang harusnya Yang harusnya ini buat Ya Allah Ngakut orang Yang lagi sakit Darurat Untuk kepentingan darurat Ketika ada orang yang sakit Ada yang meninggal Ini Dinyinyirin Dengan hanya gara-gara apa Ini Kafir ini ya Jadi Terus Ini adalah ujaran-ujaran kebencian Yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad Ya Lalu Termasuk Ustadz Abdul Somad ini juga Menjadi orang yang Munafik Kenapa Saya sebut ini Oknum Ustadz Yang saat ini Masih kebal hukum ya Belum diproses Kalau ada penistahan agama Sorry Saya kembali Ini orang sangat Kebal hukum sekali Tidak diproses Tetapi ketika Ini seandainya ini Ketika ada Saudara kita Mungkin yang beragama Non muslim Sedikit ada Ketersinggungan Dengan muslim Ini secara hati Ini nurani yang berbicara ini Walaupun seorang muslim Maksudnya akan di DM Abis-abisan Tapi ketika Ustadz Abdul Somad Pengginaan Plecehan terhadap Salib yang menjadi Keyakinan saudara kita Non muslim Sudah lah Dan saudara-saudara kita Untungnya memahami Karena menganggap dirinya Sebagai orang yang beragama Di Indonesia Sebagai minoritas mungkin Merasa takut Atau merasa Kalau mau ekstrim Mau demo Ini takut Pasukannya lebih banyak Orang-orang muslim Inilah Inilah sesuatu Yang tidak adil Sebetulnya Ini hati nurani Yang berbicara Ya Ini bukan masalah Akhidah Jadi jangan nanti Bilang Wah Arya ini Bela orang Kristen Enggak Eh Seyfuddin Si bangsat juga itu Si bajingan tengik itu juga Dia Menista agama Menghina Islam juga Saya marah besar Cuman dia ada di Jerman Kalau ada di Indonesia Kita suarakan untuk tangkap Tetapi memang betul ini Ustadz Abdul Somad Ini memang Sangat kebal sekali Kebal hukum ya Ya Dan saya teruskan yang tadi Bahwa Oknum ini Ustadz Abdul Somad ini Ini juga Salah satu Ustadz Munafik Kalau kata saya Contohnya Seperti ini Selamat Murtad Selamat Murtad Selamat Murtad Selamat Murtad Itulah Ustadz Abdul Somad Ini yang di mata saya Beliau adalah salah satu oknum Ustadz ya Yang saya sebut Ustadz Munafik Jadi Dia bersama Fatimah Merayakan ulang tahun Atau merayakan milat Sedangkan dia Mengatakan bahwa Ulang tahun itu Haram Dan lain sebagainya Bahkan lebih miris lagi Ketika dia Ditolak di Singapura Ini Sifat aslinya Mulai muncul Seperti anak kecil Yang Baper ya Mungkin ya Jadi Bilang bahwa Singapura adalah Negara Kecil Ujung-ujungnya Nanti suatu saat Bisa direbutkan bali Bahkan kalau seandainya Pake pipa itu Kita kencing Singapura Apa Singapura ini Dikencingin aja Sudah tenggelam Ini Kata Ustadz Abdul Somad Bikir saya Negaranya ini kan Kecil Kencing kita sama-sama Di Indonesia ini Diarahkan pipanya Tenggelam deh Kok sombong kali dia Orang saya Indonesia Suruh kencing Tenggelam tuh Singapura Jadi Sorry Kita diajarkan beradab Kencing saja Kita kencing Itu ada tata cara Yang baik Ini Seorang Ustadz Nyuruh orang saya Indonesia Kencing Pake pipa Arahin ke Singapura Tenggelam Sudah Sudah Bisa ini Ini lihat nih Orang rame seperti ini Bisa Ada yang mau dibaptis Malah saya Oh ada yang mau di apa Saya malah suruh Ada yang mau dibaptis lagi ya Jadi disini nih Sudara Dulunya Orang ini 99 koma Agamanya Non-Kristian Tapi mereka Mengikut Yesus Ya Kenapa Kenapa rupanya Nggak ada masalah Kita dilindungi konstitusi kok Dilindungi negara Untuk pindah agama Mau Berapa kali pun kita pindah Keyakinan itu urusan kita Iya kan Ngapain orang Usil Kalau ada orang pindah agama Langsung Dimusuhi Darahnya halal Dan sesuatu dan sebagainya Enggak Itu mah cemen Itu mah otak Kanak-kanak Ya Ini banyak Ya anda yang Nggak suruh Ya nggak suruh aja Yang suruh ya suruh aja kan Itu Jadi Sudahlah Hapuskanlah Lepaskanlah Ya Bebaskanlah diri kita ini Dari kebencian Yang suka Menghina-hina Agama orang lain Silahkan Kalau kita mau beritakan Agama kita Yang benar Yang intrus Ada orang mau ikut Silahkan Tapi Jangan Menjelekkan agama lain Sama seperti begini ya Saya Mempromosikan produk Produk A Ya produk A saja Jangan saya bilang Produk B jelek Produk A bagus Jangan begitu Itu Sudah kebiasaan orang Indonesia Itu sering ada di iklan Produknya diginikan Yang lain Dibuang Itu sebenarnya kan Udah Mengajari Rakyat Indonesia ini Untuk berbuat Yang seperti itu Mari Ya kita doa Supaya bertobat lah Indonesia ini ya Rakyatnya Pemerintahnya semua Tuhan Yesus Kami rakyat Indonesia Mau Sungguh-sungguh bertobat Bersatu Karena kami tahu Tanpa persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan kuat Berikan kepada kami Tuhan Kerendahan hati Untuk saling menghormati Saling menghargai Sehingga kami tidak saling Menghujat Satu sama lain Terima kasih Tuhan Dalam Yesus yang kudus Kami berdoa Amen